lanjut itu dari bawah ke atas itu yang dikatakan ketetapan tapi kalau takdir ada dikatakan takdir kemudian ada yang dikatakan di dalam pemahaman kami sebagai umat islam diterangkan demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui artinya mahasanya Allah itu mengetahui segala aspek yang akan terjadi dan yang telah terjadi itu 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 yang ada di dalam Al-Quran contoh misalnya dalam surat ayat sebelas sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada dari mereka sendiri artinya bahwasanya Tuhan mahatau disini dia udah tahu ending daripada kehidupan kita itu Tuhan udah tahu tapi bahwa sipulan nanti akan masuk ke surga sipulan nanti dia akan masuk ke neraka berarti tidak tahu aja ya Bang Zuma kalau sekiranya sudah diketahui bau fokusnya kita keadaan ini dulu berarti nggak ada ketat nggak ada ditetapkan apa istilahnya ditakdirkan bahwa ada menaha dan Hawa nanti mau makan buah pengetahuan baik ini dan pengetahuan buruk ini berarti itu tidak ada namanya ketetapan atau ditakdirkan tapi hanya mengetahui endingnya gitu kan ya jadi gini Allah itu udah tahu bahkan bahkan bakal Adam melakukan itu Allah udah tahu Iya tapi tidak ditakdirkan harus melalui proses itu ending daripada perlakuan Adam itu Allah udah tahu Iya dimana itu terus ada di Al-Quran Tadak keendapin tadi Bang Zuma saya mau pengen tahu juga karena selama saya pelajari Al-Quran tidak ada keendap bebas di situ dalam proses penciptaan itu jadi dikatakan di dalam Al-Quran itu ya dikatakan dalam kembang manusia itu diciptakan dengan sempurna gitu Iya dimana dimana ada tertulisnya dalam Al-Quran Al-Quran itu ada kata free will disitu ada kehendak bebas gitu manusia silahkan Bang Zuma iya baik eh dikatakan di dalam Al-Quran Al-Qa'rim kaida Islam ya kaida yang berbunyi al-aslu bukan fil asyai al-ibaha di surat mana kurang-kurang sabar Bang sabar 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 ya jadi kalau berbicara mengenai kehendak bebas di dalam Al-Quran Al-Qa'rim itu ada beberapa data yang kemudian bisa saya sajikan kepada saudara eh misalnya di dalam pemahaman kami tentang qada dan qadar ketetapan Tuhan yang kemudian merujuk kepada takdir itu sendiri nah konsep ini konsep ini di dalam pemahaman kami sebagai seorang muslim diterangkan Allah di dalam Al-Quran Al-Qa'rim misalnya dalam surah Ibrahim ya surah Ibrahim di ayat 4 itu bahwasannya yang memiliki kemudian kehendak itu adalah Allah yang menetapkan kadar itu adalah Allah makanya dikatakan barang siapa yang mau beriman silahkan beriman barang siapa yang mau kufur silahkan kufur itu tidak ada paksaan artinya bahwasannya kebenaran itu dari Allah kebenaran itu dari Allah siapa yang kemudian mau beriman silahkan beriman siapa yang mau kufur silahkan kufur dalam surah Al-Qaf ayat ayat berapa itu ayat 29 ini kehendak bebasnya kebenaran itu datang dari Tuhan barang siapa yang menghendaki beriman hendaklah ya beriman barang siapa yang mau kufur ingkar silahkan ya ingkar itu kehendak bebasnya itu jelas tuh bahwa tidak dikatakan Anda harus seperti apa yang Tuhan tidak tidak malah Allah mengatakan dalam surah Al-Qaf ayat 49 sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran menurut kadarnya gitu artinya bahwasannya ya manusia silahkan Anda memilih Anda mau menjadi Islam Anda mau menjadi Kristen Anda mau menjadi apapun itu Tuhan berikan kesempatan itu semua saya kira begitu Bang iya ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa berarti sudah diampuni ya maksudnya gimana ya setelah melakukan melanggar perintah Tuhan tadi memakan buah kuldi tadi akan otomatis kan ibarat kata udah udah melanggar perintah Tuhan kan gitu iya manusia itu sudah berdosa kan seperti itu Bang Zuma iya terus apakah apakah di ketika-ketika itu manusia itu meminta ampun sudah diampuni dimana dia prosesnya diampuni di surga atau di bumi di dunia di dunia bang jadi kalau di surga itu bukan tempat pengampunan lagi tempat bertobatnya manusia itu ya di dunia ini ya kalau kita memiliki kesalahan maka bertobatnya di dunia melakukan kesalahan itu kan menurut menurut Al-Quran kan di surga kan gitu Bang Zuma apakah ibarat kata dia tidak minta ampun waktu itu di surga dan kenapa kalau udah minta ampun waktu itu kalau kata Bang Zuma diampuni kenapa harus diturunkan ke bumi ya kan tadi sudah ku jawab itu Bang dia diciptakan memang untuk mengisi bumi gitu loh iya kan sama dengan di Bible kan di Bible itu Adam dicipta untuk apa untuk mengisi bumi bukan untuk di surga coba anda baca dalilnya cuman saya dilarang ambil datanya dia di Taman Firdaus Bang Zuma cuman kalau usia aja dikeluarkan dari Taman Firdaus itu berbeda lagi nah kalau Firdaus Taman Firdaus itu kan para besokan artinya bukan di bumi kan kalau kamu meyakinya meyakininya itu di bumi Hai Oke maka ada istilahnya berbatasan dengan Sungai Efrat katanya Sungai Tigris dan Pison gitu dan Sungai Efrat jadi biar masih ada cuman diusir dari bumi ke bumi gitu Bang bukan bukan diusir dari bumi Dari Taman gitu tapi Taman original teksnya Gambi Eden Taman di Eden bukan taman di bumi Hai Iya tapi barakat ini kami meyakininya itu mah itu di bumi karena ada namanya Sungai Efrat Sungai Tigris tuh ada Pison Gihon gitu Bang Zuma tapi memang karena manusia itu udah penuh dalam dosa itu sudah Tertutupin tadi mana itu kita tidak tahu lagi gitu ya silahkan teman-teman atau siapa si Diana aku ingin bertanya dulu nih tentang Nabi Adam ini ya kayaknya tadi dia menyamakan ada cerita sikis kisah si Adam ini dengan Alkitab kita Bang jadi aku baca ya di dalam surat Ali Imran ini ya di dalam surat surat Ali Imran 3 ayat 59 katanya dia menciptakan dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah maka jadilah itu terus aku ada baca ya satu artikel dia bilang tadi sorry bukan dah satu tadi di artikel ini dia bilang itu diusir dari surga dan tadi juga Bang Juma mengatakan hal yang sama jadi yang mau aku tanya Bang kalau memang sama cerita dengan si Adam ini dengan Alkitab karena kalau di Alkitab kami ya Adam itu memang diciptakan dari tanah dan berasal dari bumi karena dia sudah memakan buah pohon pengetahuan itu artinya dia sadar dia telah berdosa itu kalau cerita kami mohon maaf karena aku udah bilang itu tidak sama tapi kalau setelah tadi kulihat dari Alkuannya Abang sendiri itu katanya diciptakan dari tanah seterus Abang bilang lagi dia diusir dari surga pertanyaannya emang di surga ada tanah iya itu dulu Bang diambil dulu tanahnya dari bumi makanya itu yang mau aku tanyakan boleh gak disampaikan makanya gini Bang aku gak nyambung tuh aku gak bener-bener yang mohon maaf ya aku mau pengen tau dulu nih jadi abang jangan kelari ke Alkitab kita dulu Alquran dulu nih kita bahas soalnya tertulis dalam Alquran Abang ini ya di dalam surat Ali Imran ayat Ali Imran 3 ayat 59 aku baca bahasa Indonesia nya aja aku gak ngerti bahasa Arab nya sesungguhnya perumpamaan atau tutup buka kurung penciptaan Isa bagi Allah Sam adalah seperti penciptaan Adam dia menciptakannya dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah maka jadilah sesuatu itu terus abang tadi juga menyampaikan Adam itu berasal dari surga bahkan artikel yang kubacakan pun sama juga bunyinya sekarang pertanyaanku emang di surga ada tanah Bang itu dulu pertanyaanku ya baik jadi kalau di surga itu ya ya di surga diterangkan di dalam Alquran surat ayat 71 di sekolah rab bukalil malai kati ini haliku basur mint dan juga boleh diulangin ayatnya Bang surat berapa surat shot ayat 71 itu hadis atau Alquran Bang Alquran Alquran boleh spellnya Bang spellnya boleh dicapin saya ulangin ya Bang pengejaan ya pengejaan 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 ayatnya apa S S A D S A D terus ayat 71 eh lanjut Bang iya lalu kemudian diterangkan sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah gitu ya nah Ibnu Abbas kemudian dan juga Abu Musa al-Ashari bahwasannya meriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah dari seluruh bagian bumi kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut diantara mereka ada yang berwarna merah ada yang hitam ada yang diantara mereka yang ada yang diantara mereka juga ada yang lapang dan seterusnya artinya bahwasannya Alquran dan hadis menerangkan bahwa Nabi Adam AS itu memang diciptakan dari tanah tanahnya itu berasal dari bumi gitu loh gini-gini Bang Jumah sorry aku agak gak ngudeng nih berarti Allah itu menciptakan Adam dan Hawa tanahnya dibawa dulu nih dari bumi terus dibawa ke surga untuk membentuk manusia itu sendiri gitu atau gimana Bang iya aku enggak enggak nih iya benar berarti Allah membawa tanah dulu dibawa di dibawa beberapa tanah dibawa ke surga begitu ya soalnya gak ada loh tertinggi di sini berarti Allah itu turun dulu ke bumi berarti ya Bang Zuma malaikat Bang malaikat oh malaikat malaikat apa Jibril tidak dijelaskan malaikat siapa yang kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengambil tanah di atas muka bumi untuk menciptakan Adam sorry Bang sorry Bang itu tadi aku sorry ya ini panjang banget ya jadi ceritanya tentang si Adam aku benar-benar penasaran deh soalnya di dalam surat Al-Imran ini hanya dikatakan bahwasannya Adam diciptakan dari tanah boleh gak Bang ada ayatnya atau mungkin ada gitu sekitar artikel atau apalah yang mendukung perkataan Abang bahwasannya Allah menyuruh malaikat untuk membawa tanah yang berasal dari bumi dibawa ke surga untuk menciptakan Adam ada gak kira-kira ya Bang yang mendukung jadi jangan cuma sekedar asumsi gitu Bang ada gak kira-kira ya Bang aku coba enggak tadi kan tadi tadi saya sudah baca hadisnya loh kok dibilang asumsi maksudnya hadisnya gimana bunyi ya Bang sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah dari seluruh bagian bumi gitu loh iya maksudku di dalam hadis iya maksudku gini Bang dalam Sunan Abi Daud Sunan Abi Daud ya hadisnya ya Sunan Abi Daud terus gini Bang kan membawa apa membawa segenggam tanah dibawa ke surga untuk menciptakan Nabi Adam tapi kan disitu cuma membawa apa menciptakan Nabi Adam itu dari tanah tapi kan enggak ada kata-katanya dibawa ke surga maksudku gini Bang ada enggak ayat atau artikel atau apalah itu hadis ya bukan cuma asumsi yang mengatakan bahwasannya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang berasal dari bumi terus Allah memerintahkan malaikatnya untuk membawa tanah ini tadi segenggam tanah ini ke surga terus menciptakan Nabi Adam ada enggak maksudnya lebih lengkap gitu lebih terperinci ada enggak soalnya kalau di Alkitab kami kan lebih terinci terinci untuk ayat-ayat semua ayat lah jadi memang benar-benar terfokuskan gitu kalau ini kan cuman tercipta memang dari tanah yang dari bumi cuman aku lucunya dia diusir dari surga gitu maksudnya gimana ada enggak ayat emang tadilah ayatnya boleh enggak dikasih tunjuk Allah menyuruh malaikat mengambil segenggam tanah untuk menciptakan Nabi Adam terus dibawa ke surga boleh enggak Bang iya ada enggak ayat dalam kitab Abu Daud Sulaiman as jisistani sunan Abid Daud just 4 halaman 222 anda boleh lihat disana disitu sangat jelas diterangkan gitu lah ya diceritakan bagaimana hadis ya Bang hadis iya Rasul Muhammad SAW dalam sunan Abid Daud menjelaskan itu di Al-Quran sendiri di Al-Quran berarti enggak ada tertulis ya Bang di Al-Quran dijelaskan sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah ya cuman itu aja enggak ada ibarat kata sementara itu dulu Bang nanti kalau terlalu terlalu banyak juga lagian kalau Abang tahu malaikatnya datang kemudian kami kan ingin tahu kami ingin lebih detail gitu loh kan Abang selama ini nanya-nanya tentang Alkitab jadi kita ini ingin menambah pengetahuan aja Bang artinya kan kami enggak mungkin belajar dari orang sedangkan Abang itu kan kami kenal seorang Gurunda pasti dong lebih banyak untuk tentang ilmu yang terkait kami ingin pelajari boleh loh Bang berbagi ilmu itu makasih Bang Gurunda Multitalenta tadi sudah saya jelaskan dari Al-Qurannya sudah dari hadisnya sudah berarti perjalanan malaikat tadi tidak ada diterangkan ya Bang mengambil tanah dari bumi segenggam tanah dari bumi dibawa ke surga lalu dibentuk menjadi manusia gitu ya tidak ada ya Bang istilahnya di dalam Al-Quran hanya di dalam hadis ya Bang hadis yang menerangkan Imam Ahmad Trimizi Abu Daud sementara itu aja dulu hadis ini Bang patokannya dari mana sih Bang kok bisa ibarat kata menjadi apa namanya menjadi suatu apa namanya keimanan gitu yang sangat dipercaya hadis ini kisah hadis yang dipercaya ini apa dasarnya Bang sehingga dia menjadi sesuatu yang sangat dipercaya gitu Bang hadis yang khusus itu ada ini ya oke jadi hadis itu adalah ketetapan perkataan perbuatan dari baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. nah misalnya nih ada orang bercerita tentang Bang Suma dan itu kejadiannya 200 tahun yang lalu orang ini yang menceritakan ini harus diketahui apa kapasitasnya apakah dia seorang ulama hadis ya lalu kemudian dia berguru kepada siapa gurunya berguru kepada siapa gurunya berguru kepada siapa kepada siapa kepada siapa sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. kalau pemberitaan yang tadi oleh ulama hadis tadi runut sampai sanatnya ke Rasulullah maka pemberitaan daripada ulama hadis itu sahih artinya pemberitaan itu betul-betul datang misalnya Bang Suma ketemu dengan Dinda Desi Dinda Desi punya murid ketemu dengan si Fulan si Fulan si Fulan sampai kepada apa periwayat daripada apa yang diterangkan Rasulullah Muhammad s.a.w. diceritakan dari Umar bin Khattav Khattav sampai ke ini ini sampai ke ini ini sampai ke sana dan seterusnya dan itu tidak mudah untuk menentukan itu bahwa siapa yang menyaksikan kemudian Umar bin Khattav bertemu dengan Rasulullah harus ada alur ceritanya lalu kemudian alur cerita yang disaksikan itu juga ada disahkan oleh perawi oleh sahabat yang lain dengan cerita yang sama tidak ada pertentangan di dalam pemberitaannya kemudian ketika mata rantai penyampaian ini ada yang terputus atau diantaranya ada yang pernah dikatakan sebagai pendusta atau pelupa atau cacat dalam hal pikiran maka dikatakan disitu ada seorang yang kurang cekatan di dalam mengingat maka pemberitaan itu dikatakan lemah gitu itu hadits bang itu hadits jadi Rasulullah memang pada saat menerima Al-Quran secara berangsur-angsur itu melarang kemudian sahabatnya untuk menulis hadits jangan kau tulis apapun dariku selain daripada Al-Quranul Karim sehingga hadits itu dan juga Al-Quran meskipun menggunakan bahasa Arab tapi cakupannya rasanya susunan kata-katanya itu pasti beda beda dengan hadits beda dengan Al-Quran padahal dua-duanya menggunakan bahasa Arab nah Rasulullah melarang jangan kau tuliskan apapun yang dari saya tapi tuliskanlah apa yang kuperintahkan yang kuterima dari Allah makanya hadits itu dituliskan nanti setelah beberapa tahun beliau meninggal tapi Al-Quran nya dihafalkan dan dituliskan pada masa itu juga makanya ada disebut sanat apa sanat itu mata rantai penyampaian tentang apa yang menjadi ketetapan Rasulullah jadi dia kalau dia cacat misalnya dia katakan Rasulullah bersabda siapa yang mendengarkan beliau bersabda enggak ada setelah diselidiki berita-beritanya ini tidak ada satupun orang yang sesaman beliau yang mendengarkan itu maka itu dikatakan sebagai hadits palsu karena enggak sampai kepada Rasulullah Rasulullah tidak pernah mengatakan itu tapi si A mengatakan Rasulullah pernah mengatakan nah harus ada yang menyaksikan bahwa Rasulullah mengatakan itu misalnya misalnya Aisyah meriwayatkan hal yang sama Abu Bakar atau Ibnu Abbas meriwayatkan hal yang sama tiga orang yang saya turun dulu ya Bunda Ana ada pasien ya terima kasih terima kasih ya Bang Zuma Diana oke makasih Bang terima kasih salam toleransi ya Bang Zuma ada yang mau naik oke siap Bang Zuma aku mau nanya dong Bang terima kasih iya silahkan Bang Zuma aku mau tanya dulu nih aku mau tanya kapan pertama kali Nabi mengucapkan dua kalimat sahadat dan isinya apa apakah nama alanya sama dengan orang Yahudi dalam kalimat sahadat itu Bang silahkan Bang dia jawab terima kasih Bang ya baik ketika ditanyai kapan Rasulullah Muhammad S.A.W. itu pertama kali syahadat ya pada saat kemudian beliau itu Isra Mi'raj pada saat kemudian dia mengikrarkan persaksian di hadapan Allah ketika beliau menerima bacaan daripada rangkaian ibadah sholat itu itu salah satu sumber yang yang bisa dipercaya bahwasannya Rasulullah Muhammad S.A.W. itu menyatakan diri Allah S.A.W. sebagai Tuhan satu-satunya dan baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. itu dinyatakan sebagai utusan Allah ini yang kami pahami ini yang kami imani gitu nah sedangkan kenapa dia harus mengikutkan dirinya karena dirinya harus dipersaksikan sebagai utusan Tuhan semua Nabi ketika datang kepada kaumnya dia harus dipercayai sebagai utusan Tuhan tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak kemudian percaya terhadap Nabi yang ada pada masa itu misalnya Nabi Musa Nabi Musa datang mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah nah kaumnya harus percaya itu bahwa yang diterima oleh Nabi Musa itu dari Tuhan pencipta dan bumi sehingga mereka harus mengimani Nabi Musa sebagai Nabi utusan Tuhan begitu juga Nabi Isa S.A.W. ketika datang kepada Bani Israel maka Nabi Isa harus diterima sebagai Rasulullah makanya dia suruhkan dalam Al-Quran ya Bani Israel ini Rasulullah ilaih sorry aku potong Bang Zuma maksudnya kapan waktunya itu ditentukan dong pasti kalau ditanya kapan berarti ditunjuk waktu terus pastinya kita percayakan didukung dengan ayat atau dalil boleh gak Bang ditunjukkan di dalam dalil tersebut ditunjukkan kapan Nabi itu mengucapkan dua kalimat itu kalau ditanyakan kapan berarti isinya apa Bang isi kalimat sadat sadatnya itu Bang satu pertama kali itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dia juga setiap hari mengucapkan setiap salat kami umat Islam itu bersyahadat bukan bukan nabinya Abang bukan semua umat Islam tidak tapi nabinya Abang tadi kan dibilang kenapa nabinya Abang pertama kali mengucapkan kalimat sadat pada saat beliau menerima perintah salat itu pertama kali pada saat Isra Mi'rat ayatnya dimana Bang dalilnya dimana dalilnya kalau untuk dikatakan dalam Al-Quran pertama kalinya itu gak dijelasin kan sudah dijelaskan tadi Isra Mi'rat jangan gitu Bang soalnya kan apa-apa itu jangan cuma asumsi tapi kan ada dalil jadi dalil itu mendukung apa yang Abang sampaikan kami kan kami ingin tahu tentang Al-Quran Abang nih otomatis kan ada Isra Mi'rat pertama kali Rasulullah menerima perintah salat disitu rangkaiannya ada syahadat dalilnya dimana kalau saya sebutkan emang bisa tahu ini kan ada Al-Quran saya buka Al-Quran saya baca silahkan buka surah Al-Isra' Al-Isra' ya Assalamualaikum Gurunda Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladhi Asra' Bi'abdihi Lailam Minal Masjidil Harami Ilal Masjidil Aqsalladhi Barakna Hawlahu Linuriyahu Min Ayatina Innahu Huwatsam Sami'ul Baswir ini masalah proses kemudian penerimaan Rasulullah ketika diperjalankan Isra Mi'rat oleh Allah Bang Jumat nama Allah sama gak dengan orang Yahudi dalam kalimat sadat itu jadi gini berbicara tentang nama Allah nama Allah pencipta langit dan bumi Tuhan datang kepada para nabi dengan menggunakan bahasa kaumnya para nabi masing-masing memperkenalkan nama gitu bagaimana kemudian ketika ketika seseorang memperkenalkan diri kepada calon istrinya dan memperkenalkan nama kepada anaknya itu beda itulah Allah itulah Tuhan pencipta langit dan bumi menyatakan dirinya kepada kaumnya kepada hambanya melalui nabi yang diutusnya makanya nabi di dalam di dalam andai kan saya gak dilarang mengambil kitabnya orang yahudi yang anda gunakan saya akan tunjukkan bahwasanya Allah menyatakan diri kepada nabi-nabi tetapi Allah sendiri tidak menyatakan namanya kepada mereka itu ada di dalam kitabnya orang yahudi yang kemudian anda gunakan saya bilang jangan lari ke kitab yang lain tapi ke Al-Quran abang fokus karena anda alergi kayaknya anda malu kayaknya anda malu kalau saya gunakan bimbo saya tidak mau mengatakan malu segala macem tolong fokus tapi sebenarnya gini loh mbak Diana anda tidak punya hal untuk melarang saya kenapa karena itu juga bukan kitab anda itu bukan kitab anda itu kitabnya agama yahudi anda itu cuman mengambil terjemahan kitabnya orang sorry kalau anda bilang kalau anda bilang itu kitab yahudi karena di dalamnya ada yesus saya mempercaya itu sekarang saya kan sudah bilang di dalam kitabnya yahudi gak ada yesus eh siapa bilang ini alkitab yang saya padahal ada yesus coba tunjukkan di perjadian lama yesus di mana jangan jangan kamu lari ke alkitab aku tadi bilang jangan lari ke alkitab aku mau tahu kenapa anda lari ke alkitab ada apa jangan dulu karena saya ingin tahu tentang alquran bukan tadi saya sudah bilang jangan kita bahas di alkitab alquran dulu kita alquran kalau ingin diketahui mbah harus wuduk dulu kemudian bantik unuh bersihkan hati bersihkan kepala bersihkan pikiranmu jadi sama jadi sama bang tidak kitab anda itu tidak ada syarat itu itu cuman kitab terjemahan yang gak jelas dari mana asal usulnya lomba sorry banget malah kalau saya katakan kitab anda itu kitab spanyol jadi kamu terangkan dengan alquranmu dari terjemahan kitab orang kamu harus jelaskan alquranmu jangan kamu lari ke alkitab saya gak penting saya menjelaskan sebenarnya alquran kenapa bagaimana mungkin saya menjelaskan alquran kepada orang yang tidak mau paham alquran saya juga tidak mau menghindari Anda hanya menghindari ketika saya membahas terjemahan kitabnya orang Yahudi paham Anda cuman mengklaim itu bukan kitab anda mbak itu kitabnya agama yang maaf tadi kan saya hanya mau bilang saya mau bilang bahwa tentang alquran yang di bahas kitabnya gimana ceritanya tapi kalau penginjilan kristianisasi gencar bagi-bagi ayat dari kitabnya benda aku mau tahu tentang alquran dia dulu bunda kenapa dilarik alquran kalau mau tahu tentang alquran harus belajar alquran bukan begini dan kamu kalau mau tentang membahas alquran dan memahami alquran kamu dibaptis dulu sama kan dari nama kitabnya anda saja sudah salah hey kamu jangan bilang kalau saya bilang gini apa ayo ayo tunjukkan kepada dasar alas haknya kitab anda menyebutkan alquran kalau kamu kalau kamu membalas perkataan saya seperti ini kamu saya pinjamkan roh berarti kita imbang paham kamu satu-satu dulu kita ngomong jangan kayak burung jadi karena anda perempuan anda bebas gitu karena kumal anda gitu ya satu-satu kita ngomong sampai-sampai kalau ada orang ingin membahas dikasih roh ini dia ini bahasa terakhir ini bahasa terakhir mana kasih itu dari tadi saya bilang ya saya lembut saya ingin tahu tempat tapi nada anda itu syarat dengan kebencian cara anda bertanya itu syarat kayak pisau enggak saya tidak mengujar kebencian saya naik disini untuk ada mbak desi dan bahana yang mau dari awal anda benci saya kok sorry sorry bang sorry bang sorry bang sorry sorry bang sorry banget kalau anda tadi bilang di alkitab ini anda bilang alkitab orang yahudi bagaimana saya katakan bahwa alquran anda tunggu aku belum kelar bagaimana kalau saya katakan alquran anda tidak bisa berdiri sendiri harus mendukung harus didukung dengan hadis bagaimana kalau saya katakan seperti itu siapa yang melakukan penelitian tentang bibel perjanjian baru perjanjian lama sehingga membuat alquran siapa saya bilang saya ayo kita fokus bahasa alquranmu jangan lari ke alkitab kami ya karena dikit-dikit kamu kalau kamu mengalihkan alkitab oh sorry tidak mbak diana alergi takut aibnya ketahuan kan gitu tidak ada aib tidak ada aib di dalam alkitab gimana gak ada aib namanya aja alkitab ini lurus karena saya mempercayai namanya aja ngambil dari kitabnya orang jalan kebenarannya kemana itu kamu gak malu kamu gak malu anda seorang mbak diana justru kalau ada orang yang kitabnya tidak mau diambil saya pinjamkan kamu kamu gak bertopeng kan kamu gak bertopeng kan kamu itu seorang laki-laki bukan seorang perempuan kamu gak paham oh jadi kalau saya laki-laki dan anda perempuan jadi saya manut aja gitu kita ganti-gantian oke saya tadi ditanyai sudah beberapa pertanyaan giliran saya bertanya boleh gak tidak kamu tidak menjelaskan secara detail ya itu cara saya menjelaskan bagaimana mungkin saya saya menjelaskan buku kedokteran kepada anak TK kamu menjelaskan bukan lari ke alkitab kamu menjelaskan akuran bukan alkitab kamu sikit-sikit lari ke alkitab sikit-sikit lari ke alkitab tolong fokus biplos sekali mbak biplos sekali biplos tunggu bang Juma izin kak diana izin yuk bang Juma makasih ya penjelasannya ya bang Juma makasih makasih tarik nafas pelan-pelan tenang-tenang ya tenang-tenang aku tarik nafas dulu nih aku ngos-ngosan kalian ngomong aku yang ngos-ngosan tau gak sih nah jadi gini terima kasih bang Juma ya untuk semua jawabannya keren banget kak Diana juga terima kasih ya sudah mau sama-sama untuk saling menjaga nada dan intonasi ya kan jadi mungkin seperti apa tadi yang kak Diana bilang bang Juma bang eh apa kak Diana kepengen tau nih dulu silsilat tentang Al-Quran mungkin gak ada salahnya ya bang Juma ya untuk dibawa kesitu dulu supaya nanti kalau memang sudah selesai gak ada pertanyaan dari silsilat Al-Quran baru mungkin boleh bang Juma tanya ya mungkin kayak gitu atau gimana setuju kalau mau setuju jadi kita fokus tunggu tunggu kita fokus dulu bunda ke Al-Quran baru dia soalnya aku tanya Al-Quran dia lari ke Al-Quran sikit-sikit lari ke Al-Quran terus dia bilang masalahnya gini loh Anda bertanya Al-Quran dia tidak bisa berdiri sendiri dirukung hadis gimana tolong jangan kita saling menyakiti hati satu sama lain tolong hargai agama orang lain kalau gini caranya dia gini dia gak mau disentuhkan jadi jangan nyentuh orang lain tadi saya cuman bilang bunda Hana tolong saya ingin mengetahui tentang Nabi Anam ini dari Al-Quran dikit-dikit dia singgung Al-Quran dikit-dikit singgung Al-Quran tolong fokus ke Al-Quran jangan Al-Quran iya oke mungkin seperti begitu dulu Bang Zumaya supaya kita fokus dulu dan gak ada keributan ataupun intonasinya lebih diinikan sedikit ya Kak Diana berapa menit berapa menit lagi bahasa Al-Quran habis itu bahas berapa menit lagi saya puas sampai saya puas tentang Al-Quran ini kamu licik ini kamu licik seperti Paulus berani saya ingin belajar saya ingin belajar alergi aku aku mengutus engkau cerdik seperti ular oh tidak kamu datang ke Al-Quran artinya saya ingin belajar tentang Al-Quran iya toh kalau saya datang ke Al-Quran orang mau belajar tentang Al-Quran itu tidak seperti Anda modelnya oh tidak saya ingin belajar Al-Quran itu dulu gitu bunda orang begini loh Mbak Diana orang belajar Al-Quran itu punya kaida punya syarat oke tidak seperti belajar siapapun bisa dan Anda juga ingin membaca Al-Quran ini supaya Anda lebih berkhidmat oh enggak Anda juga minta tuntunan Rok Anda itu tidak ada syarat ya mana coba syaratnya apa syaratnya untuk belajar saya pinjamkan Rok kamu enggak malu kamu enggak malu melalui saya dari tadi saya bilang fokus ke Al-Quran tapi kenapa Al-Quran pinjam roh itu maksudnya saya enggak mau dibantuk saya tidak berbicara kepada Anda hanya saya berbicara kepada Jumat mau diberikan kebebasan untuk memframing Al-Quran itu maksudnya saya tidak memframing saya tidak memframing saya hanya ingin tahu tentang Al-Quranmu orang-orang yang tertutup hatinya terhadap Al-Quran bertanya tentang Al-Quran itu tujuannya apa saya ingin tahu soalnya kamu gini pertama kamu bilang kamu menyamakan cerita tentang Adam sedangkan Adam saya tidak menyamakan saya tidak menyamakan saya ada rekaman saya mengatakan ada kesamaan bukan saya yang menyamakan Anda salah dimana kesamaannya Jumat dimana kesamaannya kalau Adam ya sama-sama bercerita tentang Nabi Adam sama-sama tapi penciptanya berbeda jadi jangan kau samakan makanya kenapa aku lebih fokus ya itu mungkin karena kita pandai sudah dirubah-rubah kita enggak tahu kan ya mungkin menurutmu seperti itu makanya aku tahu aku ingin tahu itu kan kitabnya agama lain Anda tidak mengambil terjemahannya jangan ke Al-Quran jangan ke Al-Kitab aku ingin tahu tentang fokus dengan Al-Quran tidak aku ingin tahu tentang Al-Quran jangan ke Al-Kitab Al-Quran itu Al-Quran itu hanya bisa dipahami ketika orang itu kemudian bisa membaca kitab itu jangan lari ke Al-Kitab Zuma saya kan tanya Al-Quran jangan lari kamu ke Al-Kitab fokus fokus Zuma aku dari tadi bilang Al-Quran tidak ada ketanyakan Al-Kitab kamu ketanyakan tentang ini aku terima kamu jawab dari Al-Quranmu begini aku terima aku tidak santal begini loh Mbak Diana janganlah kamu lari ke Al-Kitab kamu jangan lari ke Al-Kitab kalau orang itu mau belajar tentang Al-Quran orang itu harus buka diri dulu jangan kamu lari ke Al-Kitab kamu jangan lari ke Al-Kitab życia inqurt 1 ikat 2 ikat 3 kamu jangan lari ke Al-Kitab saya hanya ingin tahu tentang Al-Quranmu jangan kamu lari ke Al-Kitab saya karena ini iman saya kamu tidak lebih paham Iman ini Tidak Tidak Satu-satu ngomongnya Iya kita fokus lah Fokus bagaimana nih Ada lagi pertanyaan sama Bang Jumat Bang Jumat yang bertanya Katanya dia mau bertanya Sampai dia puas Sementara kitab ini dia tidak imani Artinya Saya jelaskan sampai 40 ribu tahun Kedepan juga tetap aja dia kufur Terhadap Al-Quran ini Jadi pertanyaannya itu hanya digunakan Untuk menutupi Saya tidak ada sangkalkan Makanya kamu saya bilang tadi Al-Quranmu fokus Jangan lari kalkitab saya Supaya saya tidak bertanya tentang itu Padahal saya tidak sedang ingin bertanya Saya ingin menjelaskan Kamu kalau tidak ingin disenggul Jangan menyentuh Karena kamu bilang tadi Alkitab ini adalah Alkitab orangnya Makanya bagaimana kalau saya bilang Al-Quran kamu tidak bisa berdiri sendiri Jumat Gantian dulu ya Saya bantu tema Kenapa gak bisa berdiri sendiri Sejak kapan Sejak kapan Al-Quran itu terjemahannya ke kitab Ke Yunani Yunanian Gak ada Justru kita panda Tanpa kata Allah Tanpa nama Alkitab Dengar dulu Buktinya digunakan Selalu dibangkat Habis itu penjelasan penjabarannya Degarkan dulu Yang mengerti Sorry Udahlah cuma Lebih tahu Artinya Anda itu bukan mau belajar Anda itu cuma ingin membuktikan bahwa Anda itu kufur terhadap Al-Quran Al-Quran itu hukum Al-Quran itu hukum-hukum Allah Yang menjelaskan tentang hukum-hukum Allah ini tentu Nabinya Nah penjelasan Nabinya inilah yang dimaksud dengan hadits Itu loh Bukan gak bisa berdiri sendiri Bukan gak bisa berdiri sendiri Al-Quran itu Justru Al-Quran itu berdiri sendiri Jadi maksudnya gimana? Saya diam Anda aja yang nyerocos gitu Kalau saya bicara Anda kemudian terluka Anda kemudian mau kasih saya daster Tolong jelaskan dari Al-Quranmu Artinya Anda ingin membuat saya seperti Jumaat Gereja Yang manggut-manggut terus Baca dalil penitanya manggut aja terus Tolong jangan lari Al-Quran Tolong jangan lari Al-Quran Tolong jangan lari Al-Quran Ini kita dialog lintas agama Tapi kitabnya gak mau dibahas Kalau kan tanya Al-Quran Tolong fokus ke Al-Quranmu Lekan kira ketika saya menjelaskan Sebagai Al-Quran Boleh dong saya membahas kitab yang lain Siapa Anda yang melarang saya? Kamu sebagai apologit Islam Kamu tidak menjelaskan dengan baik dan benar Tentang Al-Quranmu Ya itu urusan saya Karena saya sedang menjelaskan kepada anak Yang tidak bisa baca kitabku Dikit-dikit lari ke Alkitab Dikit-dikit lari ke Alkitab Dikit-dikit lari ke Alkitab Tolong jangan ikut Tunggu Ustaz Alif Mohon maaf Tolong Ustaz Alif Saya tidak berbicara dengan Anda Tidak Saya tidak berbicara pada Jumaat Jadi kalau saya bertanya tentang Al-Quran Tolong jawab berdasarkan Al-Quran Jangan Alkitab Dikit-dikit lari ke Alkitab Sudah dijawab tadi Saya tidak Dia tidak menunjukkan kepada saya Dimana di dalam surat Al-Quranmu Menyatakan bahwasannya Adam Allah memerintah Malaikat untuk membawa Segumpalan tanah Segenggam tanah Untuk menciptakan Adam di surga Dia tidak bisa menunjukkan Kalau tidak Kalau misalnya tidak ada Terus kenapa Anda yang terluka? Nah itulah kau bilang dari tadi Biar mulutku gak ngerocos Bilang Aku mau pengakuanmu Dari tadi kau jujur Dari tadi kau gak pernah jujur Jumaat Kau gak pernah jujur Gak jujur kau Jumaat Gak jujur titik Saya tidak sedang menjadi Buddha Anda Untuk memenuhi kemauan Anda Karena saya tahu Anda itu sangat benci kepada Islam Ngerti saya Anda sangat benci kepada Islam Anda benci kali Enggak Anda benci kali sama Islam Tenang Tenang Anda terlalu benci terhadap Islam Oh tidak Saya tidak membenci Islam Kalau tidak suara Anda Tidak diikuti dengan Islam Tapi dengan Anda Anda selalu menjelaskan Al-Quran Anda Tapi lihat dikit-dikit Lari kal kitab Anda sadar gak sih? Karena saya sedang berbicara dengan Pengiman Karena Anda tadi menyentuh kami Anda tadi menyentuh saya Ya Anda bilang Ya Anda menyentuh saya Jadi kalau Anda tidak ingin disentuh Jangan sentuh saya Paham? Loh Anda sentuh saya dari sejak saya masuk kok? Tanya tentang Al-Quranmu Sama Gimana kalau saya tanya tentang Bible? Gimana? Posisi kita sama kan? Silahkan Jangan kamu bilang tadi Karena kamu bilang tadi Saya mempercayai Alkitab orang Yahudi Ya Yang saya pegang ini Ya jelas dong Saya percaya Kepada kitab Torah Saya percaya kepada kitab Taurat Gimana kalau saya bilang Kepada kitab Zabur Kepada kitab Injil Tidak bisa berdiri sendiri Tolong kamu berkata jujur Jumlah kamu gak malu Ini berani Banyak kalau nonton kamu Kamu gak berani Maksud Anda itu apa Mbak? Maksud Anda itu apa? Tanpa gak bisa berdiri sendiri itu apa? Ada dukungan hadis bukan? Kalau Alkitab kami tidak perlu didukung Apa itu hadis? Apa itu hadis? Apa itu hadis? Tapi kan kamu bilang tadi hadis itu Tafsiran dari Nabi kan? Ya toh Tulisan Nabi kan? Kamu ketawa Kamu udah Tadi saya tanya tentang Al-Quran kamu Kenapa kamu dikit-dikit lari ke Alkitab? Enggak, Mbak Dianna Sorry, Mbak Dianna Saya tanya Al-Quran Fokus ke Al-Quran Enggak, saya kasih sedikit paham dulu Enggak, gak perlu pemahaman Aku membahas tentang si Jumlah ini Ini sering sekali Ini sering sekali Ini sering sekali Ini sering sekali Mbak Dianna Saya nyimak aja sebagai mantau Ini si Jumlah sering sekali Saya bahas Al-Quran Dikit-dikit lari ke Al-Kitab Dikit-dikit lari ke Al-Kitab Kayaknya gak bisa move on dari Al-Kitab Tolong saya tanya Al-Quran Fokus ke Al-Quran Jangan ke ini Ke Al-Kitab Karena Al-Kitab itu iman kami Kalau kitab Anda itu Sudah ke Yunani-Yunanian Tapi kan faktanya Ke Islam-Islaman Kitab Anda itu Hah? Ke Islam-Islaman seperti apa? Asal Anda tahu? Nah Di dalam perjanjian lama Tertulis Nama kitab Anda apa? Nama kitab Anda yang sebenarnya apa? Nama kitab Anda yang sebenarnya apa? Gak malu kau Jumlah Kau melawan ikan-kawan Itu kasih sedikit lari Mbak Dianna Sebenarnya itu Saya hadir di komal-komal Teman-teman Kristen itu Karena saya kasihan sama kalian Gantian dulu Kak Diana istirahat dulu ya Istirahat dulu sebentar ya Ijin Bang Jumlah Bang Satriah Mungkin ataupun Kak Desi Kakak Diana Istirahat dulu ya Sebentar dilanjut ya Biar nggak terlalu Minum air dulu Adinda Diana Tanya-tanya Tanya-tanya Eh Saya lagi makan Lagi makan Kalau dari dulu Aku nafas Itu Pertanyaan dulu Istirahat Istirahat Aku baru habis makan guys ya Bang Satria mungkin silahkan bang Ya Nyimak aja dulu bunda Nyimak aja dulu Kututup ah Supaya jangan dilihat Abang Zuma Bercanda Bercanda Tapi memang itu Anda memang cantik Bercanda ya Oke Seperti itu Supaya Apa ya Datangnya itu penuh dengan suka cita ya Kalau kita tegang-tegang mulu Nanti kita sakit pula ya Benar Hati yang gembira Hati yang gembira Adalah obat katanya Jadi kita harus gembira ya Bergembira Ya kita saudara ya Iya Iya betul Kan kalau kita Apa Baik-baik sama semua itu kan Siapa tau nih Gue lewat di jalan Gak tau siapa ketemu Tiba-tiba Hei Bang Zuma Ih cakep kali dia Bang tolong dong popi Gitu kan Bang tolong dong popi Iya Tiba-tiba nanti Maksudnya lupa ayat kan Tinggal nanya Bang Juma Itu kan langsung tau nih Hah Apa Pak Ustaz Enggak Kalau pas lagi lupa ayat bebelnya Tinggal nanya Bang Juma aja Pas lagi ketemu kan Iya Kan gitu Enak kan Gue lupa dimana Gue nanya Semua Gue gak malu bertanya Supaya apa Supaya jangan nyasar Kan cuma tanya toh Benar gak Berkas selalu ya Semua orang-orang baik tuh Untuk setiap berkatnya yang diberikan ya Kembali dengan berlipat kali ganda Kesehatan Merupanjang Setiap usaha dan pekerjaannya Tuhan buat berhasil ya Amin 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 Ya Silahkan Bang Satria Mungkin ada pertanyaan dari Bang Satria Saya tidak ada pertanyaan Bunda sama Bang Juma Saya tidak ada pertanyaan Siap Baik Jadi mungkin ada dari Bang Juma Ada pertanyaan ke Bang Satria Atau kayak gimana Boleh dilanjut Aku mau bertanya ke Mbak Diana Tapi beliau masih ngambek kayaknya Enggak lah Enggak ngambek Istilahat kan kubilang Jangan tanya tentang Alkitab kami Pastu Al-Quranmu Tuh Mungkin saya mau jawab aja Gurunda Aku bisa ini sih Aku bisa menyadari Sama Mbak Duki Enggak Mungkin Oke Saya serahkan dulu ke Dinda Alip Sementara saya urut-urut dulu Dinda Diana dulu saya urut-urut Bundanya Kayaknya dia masih tegang Sosok manis Sosok manis Nggak boleh Aduh Mbak Diana Ada nggak tahu aja aslinya Coba jumpa sama ku Kurang ku Kamu ku gendong Ku buatin kopi Sayang 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 Jangan begitu ya Iya ku sayang Kamu kemandikan pula Kalau jumpa sama aku Pinjemin sarung Bukan tahu aja Berteman Bersaudara Ya Tak boleh kayak gitu ya Ayo kita Salah kelelansi Dima ya Pak Ustadz Alip Saya Ustadz Alip Salam kenal ya Ini Bunda Hana Ini baru pertama kali nih Bang Zumba masuk di rumahnya Bunda Hana Dan juga Pak Ustadz Alip kan ya Juga Untuk semua para Fansnya dari Ustadz Alip Maupun Bang Zumba Terima kasih Yang sudah meramaikan di rumahku Tapi yang ku minta Mari semuanya Kita tetap fokus Dan Sama-sama Mengambil bagian kita Untuk bersuka cita ya Jadi Tidak usah Satu dengan yang lain Sama-sama mencari Kesalahan Ataupun pembenaran Pokoknya fokus ya Iya Fokus Yang mau tanya Nanti dijawab Yang dijawab Udah Gitu-gitu ya Terus dengan Terus dengan penuh Terus dengan penuh Kerendahan hati Kelembutan hati Biar jadi berkat Silahkan 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 dilanjut Abangku Bang Zumba Maupun Ustadz Alip Bang Satria Kak Desi Ataupun Kak Diana Ini banyak yang mau naik Tunggu Bang Ini banyak Banyak yang mau naik Ini kira-kira siapa Kak Desi Kak Diana Atau siapa yang mau turun Saya aja Saya aja Saya aja nanti turun Yang saya mau tekankan Dalam diskusi ini Mbak Diana disini aja Oh ya Ada Uni Riva juga Uni Riva Uni juga ada disini Kita ini berbeda keyakinan Berbeda pemahaman Kalau kita nanti Dari pihak muslim Bertanya kepada Kristen Itulah pemahaman Kristen Jangan disangka lagi Begitu Jangan diasumsi lagi Dan begitu juga Kalau Bang Kita bertanya kepada Bang Juma Jawaban itu Jawaban dari Bang Juma Seperti itu Kita harus terima Kita hargai Kita hormati Nah disinilah diskusi ini Semakin harmonis Jadi kita disini Gak boleh saling Berasumsi Kepada keyakinan lain Mungkin itu aja Pesan saya Mungkin ada yang lain Terima kasih Bunda Hana telah dinaikkan Sebelum turun Tulang aku Aku mau Ini Dari tadi Si Juma ini Menjelaskan tentang Al-Quran Diam Tapi lama-lama Kok jadi dibilang Saat aku Percaya kita Poranya Agak disengkel dikit Makanya aku Waduh Bener nih Pertama Kedua Dikit-dikit Aku tanya tentang Al-Quran Melarik-larik Dikit-likit Makanya aku bilang Aku fokus turun Dikit-likit Al-Quran Tapi kalau Apa yang dijelaskan Dari Al-Quran Aku tidak pernah Menyangka Karena aku sangat Menghargai toleransi Aku tidak mau Apa yang dia percaya Itulah itu Sama seperti Al-Quran Kalau apa yang tertulis Di dalam Al-Quran Itulah yang tertulis Jangan disangka Saya rasa Tadi juga Bang Joma Sudah sempurna Menjawab ya Namun kembali Kepada masing-masing Aja ya Ya Betul Setuju Kami menghargainya Pak Ustadz Ya silah Saya mau turun bunda Biar yang lain naik Pak Malikil Ya kurasa Yang lain Bang Bili Silahkan dinaikkan Terima kasih Salam toleransi Bang Joma Ustadz Ali Salam semua Iya bang Makasih bang Desi Bunda Sehat selalu Panjang umur Jangan lupa bahagia Ya ini yang Makasih Mau naik dari mana dulu nih Mau naik dari mana dulu nih Aku tidak mengerti nih Siapa-siapa nih Kristen Kristen bunda Satu lagi naikin Siapa ya Tidak tahu ini Yang mana ini Siapa yang naik bunda Ada Bili Tidak Tidak ada Nah Adirion ada gak Adirion Adirion ada gak Gak ada Gak ada juga Ini ada Maerot Ada Presiden Nah itu bagus tuh Maerot Siapa Maerot Bukan kau ditanya Bukan kau ditanya Siapa Ada Bang Bang Tito Bang Tito dari mana ya Bang Tito Mbak Desi ini Benci kali sama aku Bang Tito Bang Tito naikin Lama-lama Tidak jadinya Selamat malam Alif dan Jum'ah Jum'ah Selamat malam Selamat malam Ya semangat malam Beraninya dia disini Hebat Pemikiran aku pengecut Enggak Enggak usah ngegas Kasian Ini Teman-teman Cewek kita Di rumah Kamu gak mau naikkan Gak mau naikkan saya kok Gimana sih Jum'ah Tau Coba kamu Eja dulu Kata-kata saya nih Jum'ah Gak hargai Komalnya Teman-teman kita Gitu Iya Kalau itu Itu saja Pak Kalau bisa Kau Gak berani Rekan saya Kamu coba Eja dulu Kata-kata aku Biar kamu Lu Anggap cerdas Jum'ah Udah Udah Tito Ini Kamu gak Cerdas Enggak yang Dibilang Teman-temannya Dia itu Cerdas Katanya Jadi saya mau Tes dulu Kecerdasannya Jum'ah Coba kamu Eja dulu Kamu kenapa Enggak mau Menaikan saya Di Komalmuto Enggak usah Dengarin dulu Kata teman-teman Kamu Kamu Cerdas Kan lucu Eja dulu Kata-kata saya Ini Zuma Eja dulu Bisa Tersidung Gini Iya Itu Saya datang Saya gak dinaikin Kamu cuman Baca mantra Di Komalmuto Kenapa sih Kamu ngambut Gak dinaikin Komal saya Nambut Iya Pasalannya kan lucu Kamu kan Betul Kamu kayaknya Sudah dapat Oke Ijin sebentar Sebentar Ada uniripat Kayaknya kamu Sudah dapat rohnya Si Diana Gak benar loh Itu Kamu ditertawakan loh Salam Gak Dapat rohnya si Diana Wangi gak Wangi gak rohnya Bantu 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 Jangan 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 Boleh Kita Kayak gitu Tidak Boleh Tidak Tolong 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 Kenapa Kamu gak Tidak Tidak Katanya Ngambut Dia Oke Cewek Gitu Hoss Hoss Ijin sebentar Hoss Menantang saya Bos Mohon maaf Mohon maaf Sebelumnya Saya mute Sebentar ya Bang Tolong Tolong Hargai Roomnya Karena Kalau Saya Aduh Gimana Saya mau ngomong Ini Bingung saya Saya gak suka Terutama Saudara-saudara Seiman Ya Seiman saya Gak boleh Dan saya gak mau Saya menjaga Bener-bener Untuk Setiap perkataan Supaya Enak Didengar Si Jumah beraninya Sama perempuan Gini Hoss Hoss Ijin Hoss Ijin saran Hoss Tolong Mungkin itu Di tempat lain Di tempat lain Komalmu Hoss Ijin saran Mungkin gini Hoss Apa namanya Kalau ada yang mau diskusi Biar pakai timer Aja Hoss Gitu Hoss Saya dengan Tito Gak apa-apa Saya bantu timer Iya Oke Saya dengan Maksudnya Saya begini Bang Tito Di tempat lain Boleh ya Seperti begitu Tapi di tempat Saya Tolong Tolong Karena saya Gak mau Betul Saya Yang biasanya Gak Gak Gini Loh Kamu Ini Kristen Atau Islam Semua diserang Jadi artinya Apakah Al-Quran yang bingung Jawabannya di Al-Kitab Tidak cukupkah hadis Tidak cukupkah surat-surat yang lain Untuk mengokohkan Al-Quran Harus ikutkah Al-Kitab Nah gitu Kamu salah Tito Kita lagi dialog Kamu bawa kitab Orang bilang kamu cerdas Apanya yang cerdas Pintar apanya kamu Gitu loh Jadi Al-Quran Jawabannya Jawabannya Al-Kitab Tito Sorry ku potong Jangan Kalau seperti ini Kita menggambarkan diri kita Tidak ada kasih Mending kita biarkan dia Tapi kalau Dikit dia menyentuh Al-Kitab Terus dia Mempunyai Al-Kitab Itu ya Jadi Jadi kita Jangan dihujat Tito Jangan dihujat Tito Gak boleh Gak boleh Kasih di Kristen Itu yang tidak dimiliki Agama Islam Itu yang mana Kira-kira ya Coba Kenapa Kasih yang dimiliki Kristen Jangan terkenal Jangan terkenal Jangan terkenal Jangan terkenal Terima kasih.